Cukup duit sajuta, Anda selamat dunia akhirat. Ju dalam kata sajuta ini berarti jujur. Orang-orang yang jujur ini paling disayang sama Allah SWT. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Triatenof. Apa kabar teman-teman Triatenof semua? Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan buat teman-teman yang menjalankannya. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, Supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenof. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cukup duit 1 juta, Anda selamat dunia akhirat. Saya akan membahas tentang modalnya orang hidup di dunia, yaitu dengan modal duit 1 juta. Anda akan bisa selamat hidup di dunia, dan insya Allah Anda pun akan selamat juga di akhirat nanti. Lantas, apa yang dimaksud dengan duit 1 juta ini? Berikut ini penjelasannya. Pada umumnya, orang hidup di dunia ini, mendambakan hidup yang bahagia, dan segala sesuatunya tercukupi. Dan kebanyakan orang menginginkan surga kelak di akhirat nanti. Hal itu semua membutuhkan duit 1 juta. Duit 1 juta itu adalah kiasan. Yang artinya, D adalah doa. Yang selalu kita panjatkan kepada Sang Maha Pencipta Alam Semesta. Segala usaha yang akan kita lakukan, harus diawali dengan doa, dan segala sesuatu apapun, dan sesulit apapun kita, jangan lupa berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah SWT. U adalah usaha. Yang dimaksud dengan usaha di sini, yaitu berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan, atau kita cita-citakan. Sebagai contoh yang mudah, apabila kita sedang mengalami masalah, dan apapun masalahnya tersebut, atau sedang mengalami kesusahan, atau musibah, yang pertama kali kita lakukan adalah berdoa, lalu kita melakukan tindakan, yaitu yang disebut dengan usaha. I. Yang berikutnya adalah I. Yaitu I dalam kata duit tadi adalah iman. Iman adalah keyakinan. Dalam melakukan segala sesuatu, kita harus dilandasi dengan iman, dan keyakinan kepada Sang Maha Pencipta Alam Semesta. Bisa dibayangkan dunia ini seperti apa, tanpa adanya iman. T. Huruf terakhir yang ada dalam kata duit, bermakna tawakal atau tabah. Kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, banyak mengalami suka, maupun kalau kita sedang suka atau senang, biasanya kita mudah melupakan. Kalau sedang mendapatkan duka, duka ini bisa bermacam-macam jenisnya. Seperti contoh, ditinggal meninggal sanak saudara, ataupun duka yang lainnya. Kita harus tabah dan tawakal menjalaninya, atau menghadapinya. Dan kita harus tabah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan tersebut. Untuk selanjutnya adalah arti dari sajuta, yaitu sabar, jujur, dan tabah. Sabar di sini dalam arti sabar menghadapi masalah-masalah kehidupan yang menerpa kita di alam dunia. Sabar menghadapi cobaan dari ketidakadilan dan kemunafikan. Juh, dalam kata sajuta ini, berarti jujur. Orang-orang yang jujur ini paling disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan mendengarkan kata-kata orang kebanyakan yang mengatakan, jujur akan ajur. Itu menjerumuskan atau tipu daya dari iblis. Tetapi, malah sebaliknya, kalau orang yang tidak jujur, cepat atau lambat pasti akan ajur. Ajur dalam bahasa Indonesia itu hancur. Dan kata sajuta, ta yang dimaksud adalah tawakal. Tabah dalam berdoa, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berserah diri hanya kepadanya. Demikian tadi penjelasan singkat tentang kunci sukses kehidupan yang dilambangkan dengan duit sajuta. Insya Allah, kalau kita bisa mengamalkannya, kita semua akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Silahkan Anda mencobanya dan semoga berhasil. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan channel Tria Tenof. Bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya, like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.